Nasib tragis menimpa IT, seorang siswi SMP di Bumiayu, Kabupaten Brebes. Ia disekap di sebuah rumah kosong oleh Tarkum, 51 tahun pria parubaya yang berprofesi sebagai dukur. Korban dibaksa melayani nafsu pecah tersangka berhubungan badan bertiga dengan istrinya Siti Saifuroh, 30 tahun, warga dukuh Karanganyar, Desa Bumiayu, Kejamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 6 hingga 16 Februari lalu, di sebuah rumah kosong yang berada di samping rumah tersangka. Saat itu, korban dan tersangka Tarkum dikunci dari luar oleh istri Tarkim, Siti Saifuroh. Saat diperiksa unit PPA Satreskrim Polres Brebes, Jumat pagi tersangka mengakui menyekap korban untuk melakukan hubungan badan bertiga dengan istri tersangka. Menurut tersangka, awalnya sang istri mengajak korban untuk membantunya. Sang istri membujuk korban dengan iming-iming uang 5 juta rupiah agar bisa menggairahkan suaminya. Tersangka mengatakan ia tidak bergairah saat berhubungan dengan istrinya. Bukan mau nyantam-nyantam, ceritanya gini, pada dagangan saya itu banyak di kamar, banyak dagangan mainan dari mulai minyak sampai keris-kerisan, sampai boneka-boneka, itu saya beli dari Jibarang. Saya beli 600 ribu, kalau laku dijual 700 ribu geletak. Di situ banyak yang saya tinggal satu. Oh, ini buat apa ya? Oh, ini buat saya pasokan ke orang pinter. Itu tujuannya buat apa? Nggak tahu lah katanya sih buat nyantai, tahu buat apa gitu. Kita juga nggak tahu. Kita juga beli dari, apa namanya, tengkulak lah dari bos gitu. Kanit PPA Satreskrim Polres Brebas, Ibtu Puji Heriati, mengatakan perbuatan becet tersangka terbongkar saat bibi korban memergoki korban sering masuk ke rumah kosong yang tak jauh dari rumah korban. Bibi korban langsung memberitahu ke orang tua korban hingga akhirnya tersangka dan istrinya ditangkap pada 17 Februari lalu. Namun, karena pertimbangan kemanusiaan, istri Tarkum, Siti Saifuroh, yang juga ikut menjadi tersangka, tidak ditahan karena masih memperoleh. Memiliki anak balita. Selain mengiming-imingi uang, tersangka yang berprofesi sebagai dukun bahkan sempat mengancam akan menyantet keluarga korban jika melapor ke polisi. Modusnya itu membucuk-bucuk anak untuk melakukan setubuh itu kalau mau bisa ikut maksudnya bersetubuh, dikasih uang 5 juta. Dan kalau bilang-bilang atau nggak mau nanti mau disantet. Karena bapak ini kan disitu dikenalkan ya dukun kayak gitu ya Pak. Berarti sengaja disembunikan sama tersangka ya anak ini? Ya, sama istrinya juga. Dibantu istrinya ketika di dalam rumah itu dikunci istrinya dari luar. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti seperti pakaian dalam korban, sebuah jenglot, dan beberapa botol minyak wangi milik tersangka Tarkum. Akibat perbuatannya, Tarkum dan istrinya Siti Saifuroh terancam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Yuli Herdianto, Kompas TV, Rebus.